Intro Pilkada Serentak 2020 di 4 kabupaten kota di Banten telah memasuki tahapan pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari tahapan ini, dua daerah menempatkan para petahana berada di zona head-to-head. Kedua daerah tersebut adalah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Berbeda dengan dua daerah lainnya yang lebih dari dua pasangan, Pilkada 2020 di Kabupaten Serang dan Pandeglang menghadirkan dua petahana dengan formasi utuh. Di Pilkada Kabupaten Serang 2020, Ratu Hasana kembali menggandeng Panji Tirta Yasa yang kini menjemput Bupati dan Wakil Bupati Serang. Pemenang Pilkada 2015 tersebut bakal menghadapi penantang yang diusung Partai Gerindra dan Partai Demokrat Yakri Nasrul Ulum dan Eki Bayhaki. Bagi Tatu Panji, berkompetisi dalam zona head-to-head bukan pertama kalinya. Pada Pilkada sebelumnya, pasangan yang kembali diusung koalisi besar tersebut juga berhadapan satu lawan. Saat itu, Tatu Panji menghadapi pasangan calon yang diusung tiga partai politik yaitu Ahmad Sharif Madsukurullah dan Ayyab Shaifullah. Dengan tingkat partisipasi pemilih, hanya 561.105 suara atau sekitar 51% dari total, 1.112.305 hak pilih. Tatu Panji memperoleh 319.861 suara atau sekitar 60,53%. Pasangan yang diusung nampak poh tersebut mengungguli Sharif Ayyab yang memperoleh 208.571 suara atau sekitar 39,47%. Meski sempat tak diperhitungkan, Ayyab Sharif mampu memberi perlawanan. Dari 29 kecamatan, Ayyab Sharif meraih kemenangan di lima kecamatan yakni Cikande, Ciruas, Kopo, Kragilan, dan Pontang atau wilayah Serang Timur. Namun Tatu Panji unggul di 19 kecamatan. Pada Pilkada Kabupaten Serang 2020, Tatu Panji kembali menghadapi satu lawan atau head-to-head. Namun berbeda dengan lawan sebelumnya, lawan yang dihadapi petahana kali ini adalah barisan para mantan. Dalam Pilkada kali ini, Tatu akan menghadapi mantan kadar Golkar, Nasrul, merupakan anggota DPRD Kabupaten Serang periode 2019-2014 dari fraksi Golkar dengan suara terbanyak. Masrul yang mundur dari anggota Dewan menggandeng Eki Bayi Haki. Yang tidak lain, anak dari mantan Bupati Serang 2 periode sebelumnya, Ahmad Taufik Nuriman. Sama halnya Tatu Panji, petahana Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban juga berada di zona head-to-head. Sama halnya dengan Tatu, Irna juga menghadapi penantang dari barisan mantan. Penantang itu adalah Tony Faltoni Bukson yang merupakan ketua tim pemenangan Irna Tanto pada Pilkada 2015. Posisi kami sekarang sama. Tim Kalben calon kami calon. Jalan Bupati yang diusung dari kader internal PKB tersebut menggandeng Mipta Hultamami. Yang merupakan kader internal yang diusung P3. Tidak lain, mantan parkol Irna Narulita. Jalan Bupati yang diusung... Kami merupakan kader internalividad.